Masih bersama kami di Kompas Jateng, Saudara. Dari atletik, Hendro Yap sukses mempersembahkan emas bagi Indonesia di nomor jalan cepat 20 km. Emas juga berhasil disambut Emilia Nova yang tampil tercepat di nomor lari gawang 100 meter putri. Atlet jalan cepat Indonesia, Hendro Yap merebut emas di nomor jalan cepat 20 km SEA Games 2019. Hendro tampil tercepat dengan catatan waktu 1 jam 31 menit 20 detik. Lebih cepat 0,18 detik dari atlet Vietnam Vo Xuanzvin di posisi kedua. Sementara posisi ketiga dihuni atlet Myanmar Nyi Nyi Mo Min. Padahal sebelum perlombaan, Hendro merasakan kondisi yang kurang bugar. Cuman begitu pas tadi pagi bangun tidur, saya ngedrop, flu kan. Terus rasanya kalau pas bangun tidur tuh kepala tuh agak pusing, terus tulang-tulang tuh linu, kayak rematik gitu. Mas itu saya udah gak yakin gitu. Tapi saya tetap tadi pagi jangan memperlihatkan lah gitu kondisi ke musuh gitu. Emas juga diraih Emilia Nova di nomor lari gawang 100 meter putri. Emilia Nova tampil dengan catatan waktu tercepat 13,61 detik di Stadion Athletic Clark. Ini merupakan emas ke-70 bagi Indonesia. Dirinya mengaku emas cedera namun sanggup menuntaskan lomba demi merah putih. Terus orang kan ekspresasinya kan masih tinggi sama kita, jadi kita berusaha semaksimal mungkin lah. Terus aku kan cedera dari Februari sampai sekarang masih cedera sebenarnya. Cuman Alhamdulillah semakin dekat tanding, semakin diberi kemudahan sama Allah, semakin membaik cederanya. Dari nomor lari 800 meter, Agustina Mardika Manik harus puas dengan medali perunggu, usai mencatat waktu 2 menit 0,9,61 detik. Agustina kalah cepat dari dua pelari Vietnam, Thich Bich Din dan Phuong An Quat. Sehari sebelumnya, Agustina Mardika Manik mempersembahkan medali perak di nomor 1.500 meter putri. Tim Hiputan, Kompas TV, Manila, Filipina.